Hai, ini Shamsu, sekarang sudah ada di CGV Grand Indonesia dan sekarang mau nonton Susi Susanti nih. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu sama... Hai, aku Fitri. Aku Andi. Andi, ini kamu mau nonton Susi Susanti ya? Iya. Kenapa sih kamu mau nonton film Susi Susanti? Soalnya menurutku Susi Susanti itu salah satu agent atlet tunggal putri Indonesia yang belum tergantikan sampai sekarang. Prestasinya itu benar-benar agent lah buat Indonesia. Yang biasa, melegenda ya, sampai dibikin... Filmnya. Nah, untuk Andi sendiri, suka bad minta nggak sih? Suka. Suka? Suka. Tapi ada melakukan olahraga lain ya? Selain badminton? Aku biasa sih futsal, abis itu... Futsal ball lovers! Abis itu aku biasa main ping pong. Ping pong? Aku main. Aku berenang sih. Berenang. Futsal, badminton, berenang ping pong. Sehat banget ya guys ya. Sebagai atlet, kami hanya terlatih untuk berjuang. Untuk menangkis. Untuk jatuh dan bangkit kembali. Untuk membela. Untuk bertahan. Untuk membedakan kawan dari lawan. Dan untuk tidak membedakan kawan dari lawan. Jadi, tidak aku tidak. Kau tidak menangkis diri Indonesia? Aku tidak menangkis diri Indonesia. Tidak. Aku tidak menangkis diri Indonesia. Tidak. Aku tidak menangkis diri. Tidak. 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 Nah, mau tahu dong bagaimana tangkapan kalian setelah menonton film Susi Susanti. Mungkin sangat menangkis. Tidak. Tidak. Bagus banget ya. Nasionalismenya ada banget. Apalagi Indonesia Raya itu. Momen kayak gitu itu impian semua atlet. Ya. Futsal ataupun olahraga bambut. Setuju nggak kalau menurut kalian ini salah satu film Indonesia terbaik? Setuju. Setuju sih. Soalnya sebenarnya selain sisi badmintonnya. Jadi kita tahu. Kalau melihat kondisi sekarang gitu ya. Agak-agak enggak. Orang lagi pada beda-beda gitu. Dengan film ini itu positif banget sebenarnya. Dengan olahraga semuanya tuh jadi nyatu gitu loh. Filmnya keren banget. Menyentuh banget. Menjadi ngerti perjuangan atlet tuh kayak gimana sih sebenarnya. Terus jadi ngerasa ikut masuk ke dalam filmnya aja. Tentang. Nah, aku mau tanya dong. Untuk Krisnya sendiri. Ada harapan apakah untuk industri perfilman Indonesia. Khususnya olahraga. Semoga kedepannya makin banyak filmnya kayak gini sih. Dibuatnya dari hati banget. Jadi kita bisa ngerasain perjuangan si atlete kayak gimana. Kita bisa tahu. Kalau jadi atlete pun enggak segampang. Kita cuma tinggal ngolok-ngolok di TV doang. Nah, kita tadi udah selesai nonton film Susi Usanti. Ternyata filmnya sangat menginspirasi dan luar biasa keren banget. Pokoknya semoga prestasi badminton di Indonesia dan olahraga lainnya bisa makin bukan. Pokoknya sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.